Pada saat ini, tubuhnya dihantui oleh kekuatan ruang, yang terus-menerus tersebar, dan jejak kekuatan ruang mengalir dalam dagingnya, membuat dagingnya menjadi jernih dan mengalir dengan cahaya ruang angkasa. Apakah ini Tao luar angkasa? Qin Chen terkejut dan sangat dibaptis. Sebelumnya, dia pikir dia telah mencapai banyak hal dalam ruang, tetapi ketika dia merasakan asal-usul ruang pada saat ini, dia menyadari betapa sedikit pemahamannya tentang ruang. Jika pemahamannya tentang ruang adalah sungai, maka sumber ruang di depannya adalah sungai, yang megah dan tak terjangkau. Ledakan, kekuatan ruang bergetar dan menggulung ribuan lapisan gelombang. Setiap lapisan gelombang mewakili era waktu, dan setiap lapisan gelombang mewakili ruang kosmik. Pada saat ini, Qin Chen tenggelam dalam ruang tanpa akhir ini, seolah-olah berjalan di ruang waktu tanpa akhir. Seluruh orang sangat terkejut di bawah baptisan kekuatan ruang. Pada saat ini, tubuh Qin Chen menyebarkan cahaya ruang yang menakutkan, dan seluruh orang tampaknya bergabung dengan ruang empat dimensi alam semesta. Namun, ketika dia hendak berintegrasi, tiba-tiba, napas kematian yang kuat melonjak, dan napas kematian itu seperti baskom berisi air dingin, yang tiba-tiba mengalir ke kepalanya, membuatnya terinspirasi dalam sekejap. Tidak baik, Qin Chen terkejut. Bangun, dia berteriak keras di benaknya, dan raungan gemuruh terus berdering. Dengan keras, menara Guyu melonjak gila-gilaan di atas kepalanya, memancarkan napas luar angkasa yang menakjubkan, mengguncang dunia. Pada saat yang sama, dalam pikiran Qin Chen, kekuatan ilahi untuk menghancurkan udara juga melonjak dengan cepat, dan persepsi ruang Avenue tersebar dengan liar, dan cahaya guntur menyebar ke seluruh tubuh Qin Chen, membuat Qin Chen langsung bangun dari tidurnya, kekuatan besar ruang. Datang ke sini, ledakan, kesadaran Qin Chen kembali, dan seluruh tubuh langsung jernih. Betapa dekat, ketika Qin Chen bangun, dia terkejut menemukan bahwa sudah beberapa bulan sejak dia menyerap sumber ruang, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Selain itu, tubuhnya saat ini samar-samar terintegrasi dengan langit dan bumi ini, dan jejak kekuatan ruang menghilang, seolah-olah dia ingin berintegrasi dengan langit dan bumi di sekitarnya, dan sepenuhnya menjadi bagian dari langit dan bumi. Aku hampir meleleh. Qin Chen terkejut. Dia melihat tubuhnya, dan kulit dan tubuhnya berubah menjadi simbol, seolah-olah mereka harus diatur. Dia tidak bisa membantu tetapi Dalin, asal mula ruang itu terlalu kuat. Dengan kultivasi dan persepsinya saat ini tentang prinsip ruang Tao, dia tidak dapat menanggung kekuatan ruang yang begitu kuat. Jika dia tidak bisa bangun tepat waktu, dia akan bertentangan dengan aturan langit dan bumi. Asimilasi menjadi bagian dari sumber ruang. Dengan kata lain, Qin Chen hampir pergi sekarang. Dia melihat ke atas, dikelilingi oleh napas kematian yang mengepul, terus-menerus mengalir, mengirimkan napas dingin, tidak dekat dengan Qin Chen, tetapi juga memberi Qin Chen beberapa peringatan. Nak, kamu hampir mengubah taomu barusan. Dengan kultifasimu saat ini, kamu tidak dapat sepenuhnya menyerap asal spasial. Jika kamu menyerapnya secara paksa, kamu hanya akan berasimilasi dengan asal spasial ini. Faktanya, kamu berasimilasi dengan ini, asal spasial, untuk memperbaiki dan menjadi bagian dari kekuatannya. Untungnya, Anda bangun. Kaisar Yu Ming memandang Qin Chen dengan mata berkedip dan berkata dengan kaget. Pada saat kritis sekarang, meskipun ki kematiannya membantu Qin Chen untuk kembali ke kenyataan dari Tau Transformasi, penghargaan terbesar adalah Qin Chen sendiri. Semangatnya sendiri yang menjaga pikiran jernih dan tidak pernah hilang. Dalam kekuatan ruang yang luas ini, dengan, kultifasinya yang bahkan tidak terlepas, dia bisa bangun di bawah asimilasi asal spasial yang ditinggalkan oleh kehancuran langit. Bahkan Kaisar Bawah terkejut dengan bakat ini. Awalnya, saya ingin membangunkan Anda ketika Anda benar-benar tersesat. Saya tidak berharap Anda bangun. Dapat dilihat bahwa pencapaian Anda di luar angkasa memang luar biasa. Kaisar Yu Ming membuka mulutnya untuk menjelaskan, karena takut menyebabkan kesalahpahaman Qin Chen. Ledakan. Pada saat ini, sumber ruang angkasa ini terus-menerus tergantung di atas kepala Qin Chen, mencerminkan yuta kuno, memancarkan atmosfer luar angkasa yang menakutkan, terus-menerus mengambang dan tenggelam. Meskipun asal-usul ruang ini sangat lemah, Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia memaksa pemurnian, tubuhnya akan diatur dan menjadi bagian dari aturan ruang ini. Dengan kultifasi Anda saat ini, Anda tidak dapat sepenuhnya memperbaiki sumber ruang angkasa ini. Faktanya, jika bukan karena satu-satunya inti yang telah menekan sumber ruang angkasa ini selama 10 ribu tahun, Anda akan padam dan sepenuhnya menjadi bagian dari sumber ruang. Kaisar Dunia Bawah kemudian berkata, Untungnya, Anda sekarang telah dikenali oleh asal spasial ini, seperti mutiara warisan dari kursi ini. Anda dapat membawanya bersama Anda dan terus memahaminya. Suatu hari, Anda bisa sepenuhnya mengintegrasikan asal spasial ini ke dalam tubuh Anda ketika Anda tidak berasimilasi dengannya, akan mudah untuk melangkah ke alam detasemen. Petik 2 Hati Qin Chen tergerak, mengumpulkannya. Dia melihat sumber ruang, dan kesadaran ilahinya memenuhi udara. Benar saja, meskipun sumber ruang ini mengeluarkan bau yang mengerikan, dia tidak bisa sepenuhnya menyerapnya, tetapi dia sudah bisa mengendalikan beberapa dan mengumpulkannya. Menutup, begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia segera mengumpulkan sumber ruang angkasa ini ke dalam yuta kuno, dan kemudian tiba-tiba menembus seluruh yuta kuno ke dalam tubuhnya. Ledakan, tubuh Qin Chen memancarkan cahaya ilahi ruang yang terang. Setelah mengakomodasi asal luar angkasa ini, nafas menara Guyu segera menjadi sangat dalam dan menakutkan, seolah-olah dihidupkan kembali dalam sekejap. Pada saat ini, nafas kematian di seluruh dunia masih begelombang, tetapi tidak mudah untuk mendekati Qin Chen. Pagoda Guyu, sepertinya ada beberapa transformasi. Qin Chen merasakan yuta kuno di tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa setelah mengakomodasi asal-usul ruang ini, yuta kuno tampaknya perlahan-lahan mengalami beberapa transformasi, yang membuat nafas yuta kuno lebih dalam. Qin Chen mengangkat tangannya, boom, kekuatan ruang yang mengerikan bergerak, dan bahkan menolak nafas kematian kaisar bawah. Wah, bagaimana kamu bisa mengendalikan jejak kekuatan di sumber luar angkasa dengan begitu cepat? Kaisar Yu Ming menatap Qin Chen dengan tak percaya. Apakah orang ini masih manusia? Meskipun itu hanya jejak kekuatan luar angkasa, itu adalah sumber kepunahan luar angkasa di zaman kuno. Apakah itu salah satu raksasa ruang angkasa teratas di alam semesta? Qin Chen tidak menjawab. Pada saat ini, dia merasa bahwa bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan guntur, dia dapat menahan kekuatan kaisar bawah untuk sesaat. Nah, sekarang kamu percaya aku tidak berbohong padamu. Selama kamu menggunakan kekuatan ruang di tubuhmu, kamu dapat sepenuhnya menekan mutiara warisan dari kursi ini. Dengan cara ini, bahkan jika kursi ini memiliki pikiran buruk, saya khawatir itu tidak dapat diselesaikan sama sekali. Anda dapat yakin, kaisar dunia bawah bahkan berkata, untuk membuat Qin Chen percaya pada dirinya sendiri, dia benar-benar berniat baik. Qin Chen melihat manik-manik hitam di depannya. Dia memiliki perasaan samar bahwa jika dia mengirim manik-manik hitam ke menara Guyu dan menekannya dengan menggunakan sumber ruang, memang benar bahwa pihak lain tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia ingin bermain trik. Tuh, apa tujuanmu? Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya. Jika pihak lain benar-benar memiliki pikiran buruk tentang dirinya sendiri, bulan-bulan sebelumnya asimilasi antara dirinya dan sumber ruang sebenarnya adalah pertemuan telepon seluler terbaik. Meskipun dia telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama, pihak lain mungkin tidak dapat berhasil, tetapi setidaknya Kaisar Yu Ming tidak melakukannya dalam proses sebelumnya, tetapi diam-diam membantunya. Qin Chen cukup terkejut. Apakah pihak lain benar-benar tidak memiliki niat buruk? Kaisar Yu Ming buru-buru berkata, saya sudah mengatakan tujuannya, karena Anda adalah satu-satunya seniman bela diri yang dapat mewarisi warisan tempat ini dalam ratusan juta tahun sejak tempat rahasia Guiksu dibuka. Dengan cara ini, sebagai selama Anda memahami warisan tempat ini, Anda dapat mewarisi empat tempat ini. Tahta Kaisar Agung dapat kembali ke dunia bawah di masa depan, merebut kembali semua yang pernah ada di kursi ini, biarkan warisan kursi ini berlanjut, dan biarkan empat Kaisar Agung dari kursi ini tidak lagi jatuh ke tangan orang lain, itu saja. Petik 2, Nada Suara Kaisar Yu Ming tulus, karena takut Qin Chen tidak mempercayainya. Qin Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan lemah, walaupun kamu ingin membunuh Ben Sao sebelumnya, kamu menghentikan ledakan diri Yuan Dao Gatsun untukku, dan membantuku membunuhnya. Demi memberiku asal ruang ini, antara kamu dan aku, rasa syukur dan dendam dihapuskan. Tapi Anda tidak ingin saya mewarisi Kaisar Quadrupole Anda. Saya hanya seorang pria kecil yang bahkan belum mencapai detasemen. Aku tidak punya keberanian sebanyak itu. Kaisar Yu Ming buru-buru berkata, selama kamu tidak mati, masa depanmu akan luar biasa. Mengapa Anda harus meremehkan diri sendiri? Namun, jika Anda tidak ingin mewarisi tahta Kaisar Quadrupole, saya tidak akan memaksa Anda, saya hanya ingin mewariskan warisan. Kedua, jika Anda bisa, saya ingin Anda membantu saya, yang tidak ada hubungannya dengan mewarisi tahta Kaisar Quadrupole. Qin Chen mengangguk. Jika dia bisa membantu, dia tidak peduli untuk membantu. Terlebih lagi, dia masih berada di wilayah pihak lain sekarang. Jika dia membuat marah, Kaisar Yu Ming, itu bukan hal yang baik. Saya memiliki keturunan bernama Jiwayan. Jika Anda bisa, ketika Anda pergi ke dunia bawah di masa depan, Anda juga akan mengajarinya warisan saya. Tentu saja, jika Anda tidak menemukannya, itu saja. Kata Kaisar Yu Ming. Qin Chen merenung sejenak dan berkata, saya dapat membantu, tetapi saya tidak akan menghabiskan waktu mencari Jiwayan. Saya hanya bisa berjanji bahwa jika saya bertemu Jiwayan, saya dapat membantunya. Tentu saja, selama Anda bertemu Jiwayan, tolong bantu. Jika Anda tidak bertemu Jiwayan, ketika Anda pergi ke dunia bawah, lepaskan pesan, dan Jiwayan akan secara otomatis mendatangi Anda. Kaisar Yu Ming segera berkata, Qin Chen tidak berbicara. Setelah berkomunikasi dengan Kaisar bawah, Qin Chen menemukan bahwa jika dia ingin merasakan jalan kematian yang sebenarnya di masa depan, dia pasti akan pergi ke dunia bawah. Ketika saya merasa cukup kuat, saya akan melakukannya. Qin Chen mengangguk. Tanpa kekuatan tertentu, dia tidak akan pernah terburu-buru untuk menemukan keturunan Kaisar bawah. Bagus. Sebagai Kaisar Dunia Bawah Empat Kutub, saya juga memiliki banyak harta pada masa itu, tetapi saya meledakkan semua harta saya dalam perang dengan Myekong. Sekarang tidak ada apa-apa selain warisan ini. Tetapi jika suatu hari Anda pergi ke dunia bawah, tapi pergilah ke wilayah kita pada masa itu, di mana kita masih memiliki kristal. Kosmik yang tak terhitung jumlahnya, termasuk banyak Divine Fein teratas. Apa? Anda masih memiliki banyak Divine Fein? Qin Chen tidak menunggu Kaisar Yu Ming selesai berbicara, tetapi segera menjadi semangat. Dia juga sedikit waspada untuk mewarisi sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengabaikan denyut nadi, yang mutlak diperlukan untuk kultivasi. Untuk Qin Chen, dia ingin menyerap terlalu banyak kekuatan setiap kali dia menerobos. Jika tidak ada cukup pulsa ilahi untuk dia serap, terlalu sulit baginya untuk menerobos. Jika ada cukup Divine Fein, kecepatan kultivasinya pasti dapat ditingkatkan dengan sebagian besar. Qin Chen awalnya dimaksudkan untuk menggunakan denyut ilahi ruang dan buah pola ilahi kosong yang diperoleh sebelumnya untuk bekerja sama dengan persepsi asal-usul ruang, dan Qin Chen juga membutuhkan banyak denyut ilahi untuk mengolah Tao kematian. Ini sangat diperlukan baginya. Melihat Qin Chen, kaisar dunia bawah akhirnya tertarik. Dia juga sangat bahagia dan tidak berdaya. Warisannya dari seorang kaisar agung empat kutub di dunia bawah akan mengejutkan siapapun, bahkan yang super kuat di tatanan abadi, dan bahkan menggairahkannya dengan kata-kata yang tidak jelas dan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Namun, dia kebetulan bertemu dengan orang aneh seperti Qin Chen, yang sama sekali tidak peduli dengan warisannya. Menurutnya, yang terkuat adalah warisan. Dikatakan bahwa seluruh orang kuat yang menarik seluruh alam semesta mendambakan dan bertarung dengan panik, karena untuk tetap tinggal. Titik, harta di dunia bawah dan pembuluh darah surgawi di dunia bawah tidak layak disebut sama sekali. Tapi siapa yang tahu apa yang menggerakkan Qin Chen, itu adalah denyut ilahi yang dia pikir bukan apa-apa, yang membuat Kaisar Yu Ming terdiam seketika. Jika saya tahu, saya akan mengumpulkan lebih banyak urat Neptunus kosmik. Mungkin anak laki-laki ini tidak langsung memuja dirinya sebagai guru ketika dia bahagia. Vena Divine saya semua tertinggal di wilayah saya di dunia bawah, tetapi saya menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga orang biasa mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi saya telah menghilang selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu apakah hal-hal itu masih di sana, jadi saya harus melakukannya sesegera mungkin. Temukan, Kaisar Yu Ming bermaksud membiarkan Qin Chen pergi ke dunia bawah sesegera mungkin. Qin Chen mengangguk. Dia juga mengerti arti Kaisar Yu Ming, tetapi bahkan jika dia menginginkan denyut nadi, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Melihat bahwa Qin Chen sangat tenang, Kaisar Yu Ming juga menghela nafas diam-diam. Kali ini, pikirannya benar-benar tidak biasa. Alamatnya tertinggal di mutiara pusaka saya. Nah, hanya ada sedikit kekuatan yang tersisa di roh kursi ini. Selanjutnya, saya akan menidurkan roh di mutiara pusaka, tapi jangan khawatir, saya akan menyegelnya, semangatku. Tidak akan pernah mengganggumu. Tentu saja, jika kamu ingin menghancurkan mutiara pusakaku secara langsung, kursi ini hanya bisa kamu buang. Aku sudah terlalu lama di sini, dan sudah waktunya untuk pergi. Suara Kaisar Yu Ming jatuh, dan dengan keras, sosok kurus tidak jauh menghilang dalam sekejap, berubah menjadi awan asap dan memasuki manik-manik hitam. Pada saat yang sama, manik-manik langsung muncul dengan rune yang mempesona, yang tidak jelas dan esoterik, seperti rantai yang membungkus manik-manik hitam lapis demi lapis. Ledakan, kekuatan pengikat yang awalnya diselimuti menghilang dalam sekejap, dan kik kematian yang tak terhitung jumlahnya juga runtuh, jelas kehilangan sumber kekuatan, Qin Chen mendongak, dan tanah mati di depannya perlahan-lahan runtuh, terus-menerus terfragmentasi, dan bahkan seluruh tanah yang kacau mulai bergetar dan membusuk sedikit. Ledakan, nafas kehancuran, yang tak berujung menyebar ke segala arah, dan kekosongan itu runtuh dan berubah menjadi abu. Tempat kekacauan dan tempat kematian ini ada justru karena Kaisar Dunia Bawah ada di sana. Sekarang Kaisar Dunia Bawah telah menghilang, dan tempat kekacauan dan tempat kematian akhirnya secara bertahap runtuh, dan mulai menghilang menjadi ketiadaan. Kekuatan kehancuran yang mengerikan, tersebar di antara langit dan bumi, tampaknya menjadi bagian dari alam semesta di sini telah sampai pada akhir reinkarnasi. Kamu tidak bisa tinggal lama di sini. Qin Chen melihat mutiara warisan di depannya dan memikirkannya. Kemudian tangan kanannya terangkat. Mutiara warisan ini langsung jatuh ke tangan Qin Chen dan dikirim ke Menara Yukuno oleh Qin Chen. Begitu memasuki Menara Guyu, kekuatan ruang yang menakutkan berubah menjadi rantai untuk membungkus mutiara warisan ini. Pada saat yang sama, di lapisan Menara Guyu ini, Guntur muncul, dan Guntur ini berubah menjadi tak berujung. Krune Guntur membentuk barisan Guntur yang mengerikan, menghalangi mutiara warisan di sini. Meskipun Kaisar Yu Ming telah menyegel dirinya sendiri, Qin Chen masih memenjarakan mutiara warisan ini. Selama pihak lain memiliki perubahan, dia akan ditemukan sendiri dan siap. Setelah menerima manik-manik warisan, tubuh Qin Chen melintas, dan seluruh orang tiba-tiba menghilang, meninggalkan dunia dalam sekejap. Saat ini, di tanah kekacauan, dang iblis Dewa Zundan yang lainnya dipenjara dalam kehampaan. Tiba-tiba, semua orang santai, dan kekuatan penjara sebelumnya menghilang dalam sekejap. Sebelum mereka bisa bereaksi, apa yang terjadi? Boom! Seluruh tanah yang kacau tiba-tiba bergetar, dan bau kehancuran yang mengerikan datang dari kedalaman tanah yang kacau. Boom! Seluruh tanah yang kacau mulai runtuh. Apa yang terjadi dalam hal ini? Dangdi menggat tampak ketakutan. Di depannya, tempat kacau ini, yang berdiri di tempat rahasia Guiksu dan tidak berubah selama ratusan juta tahun, dan dikenal sebagai salah satu daerah terlarang paling mengerikan di tempat rahasia Guiksu, sebenarnya mulai sedikit runtuh, sedikit, seperti lemak besar. Gelembung sabun, dalam kehancuran kecil, akan meledak. Di belakang mereka, burung hantu dewa yang tak terhitung jumlahnya juga membuat teriakan panik saat ini, dan bergegas ke segala arah dengan panik, melarikan diri ke sini dalam sekejap. Tidak, tempat kacau ini akan meledak, Nona, ayo pergi. Dangdi menggat melihat aksi burung hantu dewa, dan pupilnya langsung menunjukkan warna panik. Tubuhnya berkelebat, dan dia bergegas pergi dari sini dengan Fang bergumam. Apa yang akan terjadi setelah tempat seperti kekacauan dihancurkan? Apalagi seorang wanita muda, bahkan pria super kuat seperti dia tidak bisa lepas dari kematian. Melarikan diri. Saat ini, hanya ada satu pikiran di hatinya, yaitu melarikan diri ke sini. Tidak, Qin Chen masih di dalam. Fang Muring jalan cemas. Nona, meskipun Xia Qin Chen muda memiliki kekuatan besar, Anda baru saja melihat bahwa ada pria kuat misterius di kedalaman tanah yang kacau. Bahkan dewa yang jauh dihancurkan oleh telapak tangan. Xia Qin Chen muda takut bahwa dia memilikinya. Dang Dimengat ingin sekali mencegah dan berkata, walaupun bawahanku juga mengkhawatirkan Xia Qin Chen muda, Xia Qin Chen muda diperkirakan bernasib buruk. Budak tua tidak bisa membiarkanmu mati di sini. Fang Muring tampak tegas dan berkata dengan penuh semangat, setan tua, tidak, Qin Chen datang ke tempat kacau ini untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa mengatakan itu dan pergi? Mungkin dia hanya terjebak di dalamnya. Sekarang tempat kacau ini rusak. Di sana pasti ada yang salah di dalam. Ayo kita masuk dan melihat-lihat. Dengan itu, Fang Muring hendak bergegas masuk. Aduh, Dang Dimengat. Gadzun menghela nafas, buru-buru menghentikan Fang Muring, dan dengan tegas berkata, Nona, dalam hal ini, budak tua itu bisa masuk, dan mungkin dia bisa pergi tepat waktu dengan kultifasinya. Kalian berdua cepat pergi dari sini, budak tua. Saya berjanji kepada tuan rumah untuk melindungi Anda sepenuhnya. Jika tidak, budak tua itu harus memaksa Anda untuk pergi. Petik 2. Yah, Iblis tua, hati-hati. Fang bergumam mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak memaksanya. Dia juga tahu bahwa kultifasinya terlalu lemah. Dia tidak tahu bagaimana situasinya di kedalaman dunia, tanah kacau. Memasukinya secara paksa hanya akan membawa masalah bagi Iblis tua. Setelah itu, dia dan Linglong berbalik untuk terbang keluar dari kekacauan. Aduh! Dang Iblis Dewa Zun menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan kemudian berbalik untuk menyapu menuju tempat mati. Dia baru saja bergerak. Kilatan cahaya tiba-tiba terbang keluar dari tanah mati. Qin Chen, melihat sosok itu terbang keluar dari dalam, Dewa Iblis Dang segera terkejut, dan Fang Muring dan Dewi Linglong juga menghentikan tubuh mereka dengan penuh semangat. Sosok yang terbang keluar dari tanah mati ini bukanlah Qin Chen. Siapa lagi yang bisa? Tubuh Qin Chen melintas, dan langsung jatuh di depan Dewa Iblis Dang, mengerutkan kening, Tuan Dewa Iblis Dang, Apakah Anda, wanita muda itu meminta saya untuk masuk untuk menemukan Anda, dan Anda pikir Anda harus baik-baik saja? Dewa Iblis Dang memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Pada saat ini, Qin Chen tidak memiliki luka di tubuhnya, dan seluruh orang tampak aman dan sehat, dan dia tidak bisa tidak terkejut dan berkata, Apakah kamu? Oke, apa yang terjadi di dalam? Mengapa kekacauan tiba-tiba runtuh, dan kekuatan yang membunuh Dewa yang jauh tadi? Ceritanya panjang, kita tidak bisa pergi ke tempat mati. Kita harus segera meninggalkan tempat yang kacau itu. Kata-kata Qin Chen jatuh, sosoknya melintas, dan dia datang langsung ke Fang Bergumam di depan mereka. Kamu baik-baik saja, mata indah Fang Muring berkedip, dan air mata mengalir ketika dia menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Aku baik-baik saja, ayo pergi. Qin Chen mengambil Fang Muring dan Dewi Linglong, dan kemudian berkata kepada Dang Demon God, Tuan Dang Demon God, ikuti aku, jangan ketinggalan. Dengan itu, tubuh Qin Chen langsung membawa pita, dan langsung tersapu keluar dari kekacauan. Di sekitar Qin Chen, kehampaan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus ditinggalkan olehnya. Qin Chen tampaknya berjalan di jalan kehampaan, dan ruang itu tampaknya tidak memiliki jarak di kakinya, terus-menerus dikompresi, dan dengan mudah melintasi. Jarak yang tak berujung, kecepatan yang sangat cepat, Dewa Iblis sedang mengikuti Qin Chen, dan dia juga diambil oleh kekuatan ruang Qin Chen, dan dia tidak bisa tidak terkejut dan berkata, kontrol ruang seperti itu jauh lebih kuat darinya yang super kuat. Selain itu, Iblis Dang Gadzun entah bagaimana memiliki perasaan yang sangat aneh, yaitu, setelah Qin Chen keluar dari tanah mati, pencapaiannya di luar angkasa tampaknya lebih menakutkan daripada sebelumnya. Sebelum kejutan di hati Dewa Iblis Dang jatuh, dia merasa bahwa ruang di mana tempat kekacauan tiba-tiba bergetar, seolah-olah semua ruang akan runtuh pada saat berikutnya. Wajah Qin Chen sangat berubah, dan kecepatannya lebih cepat. Kekosongan tak berujung langsung terlipat dan terus-menerus dilintasi olehnya, tetapi getaran ruang itu semakin besar dan semakin besar, dan tubuh Qin Chen tampaknya semakin lambat dan semakin lambat, seolah-olah dia akan digulung kembali oleh pusat tempat yang kacau ini, tanpa berhenti, pada saat ini, Dewa Iblis Dang yang mengikuti Qin Chen terkejut. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa tanah kacau yang telah berdiri di tempat rahasia Guiksu ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya runtuh sedikit saat ini. Boom-boom, bau kacau yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan liar. Di tanah yang kacau itu, karena runtuhnya kehampaan, lubang hitam seperti pusaran ruang terbentuk, melahap semua keberadaan berwujud dan tidak berwujud di sekitarnya. Napas kehancuran yang berdebar-debar bergerak liar dan menghilang. Ruang bergetar lebih dan lebih keras, bahkan dengan napas mengambil suara berdengung, seolah-olah menarik orang-orang di sekitarnya untuk berhenti dan kemudian tidur dengan dunia di sini. Berdesir, saya melihat burung hantu Tuhan yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar ketakutan dari kekacauan, seperti lalat tanpa kepala berlarian. Sebelumnya, burung hantu Dewa, yang bisa berputar-putar dalam kehampaan kekacauan dan menganggap ini sebagai rumah mereka, sekarang seperti pohon tumbang dan monyet berhamburan, terbang dengan panik, dan beberapa dari mereka tiba-tiba ditelan oleh runtuhnya ruang, sesaat, itu hilang, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Pada saat ini, Dewa Iblis sedang memiliki perasaan bahwa jika dia jatuh ke ruang yang runtuh ini, bahkan dengan kultifasinya yang terpisah, dia pasti tidak akan selamat, dan dia pasti akan mati. Fang Muring dan Dewi Linglong juga merasakan hati mereka bergetar. Mereka tanpa sadar menatap Qin Chen, tetapi menemukan bahwa mata Qin Chen dingin, tubuhnya bergetar dalam kehampaan, dan kekosongan yang runtuh di belakangnya adalah. Itu menyebar begitu cepat sehingga orang bahkan tidak bisa bereaksi. Guncangan kehampaan membuat Fang bergumam dan Dewi Linglong mengira mereka memiliki ilusi. Kemudian mereka menemukan bahwa ini bukan ilusi, tetapi ruang di sini benar-benar bergetar. Pada saat ini, mereka seperti perahu kecil di laut di bawah badai, bergetar hebat, dan kekuatan ruang di sekitar mereka seperti ombak, yang dapat menghancurkan mereka semua kapan saja. Namun, Qin Chen tidak memiliki ekspresi apapun. Kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, menyapu dengan cepat, dan lapisan ruang dengan cepat menghilang di belakangnya. Fluktuasi spasial yang menyapu selalu mengikuti di belakang mereka dan tidak dapat memengaruhinya. Kami tidak punya apa-apa. Sekitar setengah kolom Dupaber lalu, dan dengan ledakan, orang-orang hanya merasa bahwa pengetahuan mereka tentang laut itu ringan, dan penindasan tanah yang kacau pada persepsi mereka sepenuhnya hilang. Keluar dari kekacauan, hati Fang Muring ringan, dan dia akan berbicara, tetapi dia menemukan bahwa kecepatan ruang kendali Qin Chen tidak melambat sama sekali. Jangan tanya, seolah-olah dia tahu apa yang akan dikatakan Fang Muring, Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, lihat saja tanah yang kacau dengan akal sehatmu. Fang yang memarahi beberapa orang berbalik satu demi satu, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat ketika mereka melihat perubahan dalam kekacauan. Di belakang mereka, tanah kekacauan seperti kemuliaan pagi yang layu secara bertahap, yang perlahan menyusut, dan kecepatannya semakin cepat. Awalnya, ada beberapa orang kuat di luar negeri kekacauan yang berlatih dan mencari harta karun, tetapi sekarang mereka adalah kekacauan yang menyusut tiba-tiba masuk. Orang-orang kuat ini tampak ketakutan dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Serangan dan cahaya ilahi mereka menghantam tanah kacau yang dimusnahkan seperti lilin di angin, yang padam dalam sekejap. Mereka yang dapat berkeliaran dalam kekacauan setidaknya setengah langkah di luar tingkat orang kuat, tetapi pada saat ini, orang-orang kuat ini seperti ikan yang hanyut oleh semprotan, dan mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali di bawah kekuatan ruang yang mengerikan. Ledakan, kekuatan ruang berubah, menjadi gelombang, dan gelombang akan memusnahkan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam, tanpa meninggalkan tulang. Ada jantung berdebar di mata Dewa Iblis Dang, dan dia berkata, tempat kekacauan adalah salah satu area terlarang teratas di tempat rahasia Guiksu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menjelajahinya. Orang-orang ini takut menjadi tidak beruntung. Berkata, Dangdimenggat memandang Qin Chen, teman kecil Qin Chen, apa yang kamu temui di dalamnya, barusan. Suaranya tidak jatuh, tiba-tiba ada raungan keras di langit, Dewa Iblis Dang segera melihat ke atas, dan Qin Chen juga melihat ke langit, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Saya melihat bahwa kekosongan di depan saya terus berfluktuasi. Itu bukan hanya tempat kekacauan, tetapi juga seluruh kekosongan tempat rahasia Guiksu bergetar, memancarkan raungan keras. Tempat rahasia Guiksu ini akan ditutup. Dangdimenggat tidak bisa tidak berkata dengan suara yang dalam. Tempat rahasia Guiksu ditutup. Dewi Linglong tercengang dan berkata, Tuan Dewa Iblis Dang, tempat rahasia Guiksu dibuka selama satu tahun. Sekarang baru setengah tahun. Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu apakah itu karena tempat yang kacau ini. Tapi, kata-kata Dewa Iblis Dang jatuh, dan tiba-tiba ada ledakan, seluruh tempat rahasia Guiksu mulai bergetar hebat, dan langit dan bumi di sekitarnya mulai bergetar, putus, dan di langit dan bumi yang rusak, ada saluran warna-warni. 5. Saluran warna menghubungkan luar angkasa. Tidak, bukan karena tempat rahasia Guiksu akan ditutup, tetapi tempat rahasia Guiksu akan dihancurkan. Dangdimenggat melihat perubahan di langit dan langsung terkejut. Adegan rusak ini bukanlah bahwa tempat rahasia Guiksu akan ditutup sama sekali, tetapi tempat rahasia Guiksu itu akan meledak. Tapi bagaimana ini mungkin? Tempat rahasia Guiksu terkenal di laut kosmik. Itu telah ada selama ratusan juta tahun. Tidak pernah dikatakan bahwa itu akan dihancurkan setelah selesai, tetapi kali ini, Dewa Iblis Dang tiba-tiba melihat tempat kekacauan. Jika Anda menebak dengan benar, alasan mengapa tempat rahasia Guiksu dihancurkan pasti terkait dengan tempat kekacauan ini. Tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan ini. Pergi, Qin Chen, teman kecil, Nona, ayo keluar dulu. Dewa Iblis Dang tampak terkejut, dan langsung naik ke langit, dan Qin Chen juga naik ke langit dengan Fang Bergumam dan yang lainnya. Dengan pencapaian luar angkasanya, dia bisa lebih jelas merasakan perubahan langit dan bumi ini. Tempat rahasia Guiksu ini benar-benar telah pergi. Ke ujung kehancuran, Qin Chen bukan satu-satunya. Pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah berpengalaman di sini juga bergegas ke langit dan memasuki ruang warna-warni di sekitarnya dengan gila-gilaan. Dengan keras, setelah kerumunan dengan panik memasuki saluran berwarna-warni, ledakan besar terjadi di seluruh tempat rahasia Guiksu. Ledakan mengerikan terdengar, dan posisi asli di belakang kerumunan telah menjadi ketiadaan. Di lorong berwarna-warni, kesadaran ilahi semua orang dengan hati-hati terentang, tetapi menemukan bahwa ada keruntuhan spasial dan dislokasi spasial di mana-mana di luar lorong warna-warni. Jika mereka berada di luar sekarang, bahkan jika mereka mampu, mereka akan hancur berkeping-keping. Tidak, untuk mengatakan seseorang, bahkan kesadaran ilahinya ditelan oleh ledakan mengerikan di luar. Semua orang terkejut. Untungnya, mereka memasuki saluran warna-warni tepat waktu, jika tidak mereka pasti akan mati di sini. Namun, hanya ada beberapa orang yang bisa masuk ke sini. Tidak semua orang telah memasuki saluran warna-warni. Kali ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati di sini. Pada saat ini, banyak orang kuat yang memasuki. Saluran warna-warni memiliki rasa takut di hati mereka. Untungnya, mereka melarikan diri tepat waktu, jika tidak, mereka pasti akan mati dalam keruntuhan dan badai ruang yang tak berujung ini. Bang-bang, di mata semua orang, seluruh tempat rahasia Guiksu mulai runtuh sedikit. Saat berikutnya, kekuatan ruang yang kuat datang, dan semua orang menghilang di saluran berwarna-warni. Di luar wilayah rahasia Guiksu, Pulau Apung, badai seperti badai luar angkasa tiba-tiba menggulung di langit yang semula tenang. Pada saat berikutnya, lampu warna-warni muncul, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di tempat rahasia Guiksu muncul satu demi satu. Semuanya berubah menjadi pita di Pulau Terapung. Petik 2, Apakah kita, kembali, apakah itu aman? Semua orang melihat sekeliling, seperti pasar, dan ingin kembali ke badai luar angkasa yang mengerikan sebelumnya. Hati mereka semua terkejut. Hampir, semua orang tidak bisa kembali. Semua orang melihatnya, dan melihat bahwa semua orang yang telah memasuki tempat rahasia Guiksu untuk mengalami sebelumnya sekarang muncul di Pulau Terapung. Namun, melihat sekeliling, kerumunan padat ketika tempat rahasia Guiksu pertama kali dibuka sekarang hanya tersisa. Sekitar 1 per 3 dari orang yang tersisa gagal keluar dari wilayah rahasia Guiksu. Itu 2 per 3 penuh dari master, dari seluruh lautan alam semesta, jatuh di sini seperti ini. Jika menyebar, itu pasti berita buruk yang luar biasa, yang akan menyebabkan getaran beberapa kekuatan besar di laut alam semesta. Melihat, meskipun tempat rahasia Guiksu sangat berbahaya, di masa lalu, tingkat kematian tertinggi hanya 50%, tetapi sekarang hampir 70% orang tiba-tiba jatuh, yang merupakan kerugian terburuk dalam sejarah tempat rahasia Guiksu. Terlebih lagi, kali ini, tempat rahasia Guiksu mengirim orang keluar dalam waktu kurang dari setahun, yang jelas berbeda dari masa lalu, dan juga membuat orang penasaran. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di tempat rahasia Guiksu? Aku tidak tahu. Sepertinya aku merasakan ledakan ke arah kekacauan, dan kemudian, apakah seseorang yang memicu perubahan di wilayah rahasia Guiksu? Untuk sementara, orang berbicara dan berkomunikasi satu sama lain, tetapi tidak ada hasil komunikasi sama sekali. Karena hanya Qin Chen dan yang lainnya yang benar-benar tahu yang sebenarnya. Adapun yang lainnya, mereka tidak berada di tempat kekacauan pada waktu itu, atau mereka mati di tempat kekacauan, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Di kerumunan, Dangdimenggatzun dan Qin Chen juga berdiri di sini dengan tenang, mendengarkan komentar orang-orang di sekitar. Dangdimenggatzun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Qin Chen, dengan gelombang mengamuk di hatinya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang mengetahui beberapa kebenaran di tempat kejadian. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Qin Chen di tanah mati, dia yakin bahwa penghancuran tempat rahasia Guiqsu pasti terkait dengan orang kuat di tanah mati jauh di tanah yang kacau. Pada saat itu, hanya dua orang yang dibawa ke tanah mati, satu adalah Qin Chen, yang lain adalah dewa yang jauh. Dewa Yuandao dihancurkan sampai mati di tempat, tetapi Qin Chen keluar hidup-hidup dari tempat mati, dan kemudian tempat yang kacau dihancurkan. Mengerikan untuk memikirkannya, jika Qin Chen tidak ada hubungannya dengan penghancuran tempat rahasia Guiqsu, dewa iblis Dang tidak akan pernah mempercayainya. Pada saat ini, dewa iblis Dang menatap mata Qin Chen, dengan keterkejutan, kengerian, kekaguman, dan sedikit ketakutan. Dia juga orang kuat teratas yang telah mengembara di laut iblis Dang untuk jangka waktu tertentu. Dia pernah menjadi master top transendensi dan reinkarnasi, tetapi sekarang dia merasakan sedikit tekanan di depan Qin Chen, yang bahkan bukan transendensi. Jejak tekanan tak terlihat. Anak ini tidak boleh menjadi musuh. Prestasinya di masa depan harus beragam. Dang di menegat berkata diam-diam di dalam hatinya. Hei, ngomong-ngomong, di mana dewa jauh? Dia tidak mengirimkannya. Iya, selain dewa yang jauh, ada juga detasemen klan gelap, yang sepertinya belum keluar. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak bisa membantu mencari-cari dan berkata dengan terkejut. Karena, di begitu banyak tangan tinggi di tempat kejadian, mereka tidak melihat dewa yang jauh dan Hei Yusudi. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini dua kekuatan super? Apakah mereka mati di dalamnya? Mendesis. Begitu ide itu keluar, semua orang di lapangan menghirup udara dingin. Ini, Anda tahu, ada begitu banyak master di tempat rahasia Guiksu, kebanyakan dari mereka adalah transendensi setengah langkah. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mengalami di tempat rahasia Guiksu, untuk mencapai transendensi dan transendensi keluar dari alam semesta. Tapi sekarang, kali ini di tempat rahasia Guiksu, dua master super jatuh ke dalamnya. Bagaimana orang tidak terkejut? Hei, Dewa Iblis Dang keluar hidup-hidup. Anehnya, saya mendengar bahwa di tanah rahasia Guiksu sebelumnya, Dewa Jauh dan keluarga Gelap Chautuo pernah mengepung dan membunuh Dewa Iblis Dang, melukainya dengan serius, dan juga mengirim seseorang untuk menangkap nona fang tertua yang mengomel dari rumah gelap. Sekarang Dewa Jauh dan keluarga Gelap Chautuo tidak keluar hidup-hidup, tapi Dewa Iblis Dang masih hidup. Petik 2, Bisakah dikatakan bahwa kematian para Dewa Jauh ada hubungannya dengan para Dewa Iblis? Sungguh, yang disampingnya seharusnya Fang Muring, wanita tertua dari rumah gelap. Dikatakan bahwa Fang Muring adalah keindahan pertama dari wilayah Bintang 13 Selatan, dan itu tidak terlihat sangat bagus. Ledakan, sebelum suara pria itu jatuh, tiba-tiba nafas yang mengerikan langsung menyelimuti orang yang berbicara, dan serangan yang luar biasa langsung. Turun, luangkan hidupmu, tuanku. Pria yang membuka mulutnya tampak ketakutan dan bergegas untuk meminta belas kasihan, tetapi pada saat berikutnya, dengan keras, seluruh tubuhnya meledak di tempat, dan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya memercik, yang langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang di udara, kekuatan teror. Siapa yang berani membahas saya, wanita tertua dari rumah gelap, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dang Dimengat menatap orang-orang di sekitarnya dengan dingin. Orang-orang di sekitar mundur satu demi satu, meninggalkan area terbuka yang luas, dan ada kepanikan di antara ekspresi mereka. Orang itu juga benar. Jelas bahwa Dewa Iblis Dang ada di sini, dan dia berani berbicara tentang wanita tertua dari rumah gelap. Apa ini bukan tentang mencari kematian. Nona, siakin muda, linglong, ayo pergi. Dang Dimengat tersenyum dan berkata, Kin Chen mengangguk. Beberapa orang baru saja akan pergi. Tiba-tiba, bersenandung. Di langit, napas yang luar biasa melonjak, dan saat berikutnya, ruang di mana seluruh pulau terapung berada tiba-tiba berfluktuasi. Tidak, pulau terapung ini akan dihancurkan. Ekspresi semua orang sangat berubah. Pergi, suara mendesing. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak peduli tentang hal lain sama sekali. Satu persatu, mereka bergegas ke langit dan bergegas ke celah luar angkasa di luar pulau terapung. Ketika tempat rahasia Guiksu selesai, biasanya akan secara aktif ditransmisikan, bagaimana menuju ke sana dan bagaimana kembali. Tetapi membobol celah ruang ini akan mempertaruhkan nyawa Anda, tetapi saat ini, orang tidak dapat mengendalikan begitu banyak. Ledakan, sosok Zun bergegas ke celah ruang yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam sekejap. Ledakan, seluruh pulau terapung mengirimkan gemuruh dan menghilang antara langit dan bumi. Sejauh ini, seluruh tempat rahasia Guiksu telah dimusnahkan sepenuhnya. Kincen beberapa orang memasuki celah ruang, dan kekuatan ruang yang mengerikan membawa mereka terus-menerus bola balik dalam kehampaan. Ketika mereka sadar kembali, keempat orang itu telah muncul di dunia yang sangat dingin. Awan tak berujung melonjak di langit, dan ada transpirasi napas hitam antara langit dan bumi di sekitarnya, membentuk banyak simbol aneh. Ini, Laut Wanjin, Nona, kami kembali. Dangdimengat menatap sekeliling, melihat lingkungan sekitar dengan jelas, dan segera menunjukkan kegembiraannya dan berkata, Laut Wanjin terletak di wilayah bintang 13 alam semesta Hainan, dekat dengan rumah gelap, dan di perbatasan rumah gelap. Di sini, hampir setara dengan berada di rumah gelap, jadi dewa iblis dang sangat bersemangat. Setelah semuanya sebelumnya, dia benar-benar khawatir jika dia muncul di tempat lain setelah keluar, wanita muda itu akan terus menghadapi bahaya. Bagaimanapun, dia meninggalkan tempat rahasia Guiksu. Berita itu bisa diteruskan. Begitu keluarga Tuoba mengetahui tempat rahasia Guiksu. Mereka pasti akan ditembak dan dibunuh. Meskipun Laut Wanjin terletak di perbatasan rumah gelap, rumah gelap memiliki pengaruh besar di sini. Bahkan jika keluarga bangsawan Tuoba sombong, mereka tidak berani masuk ke wilayah rumah gelap untuk bertarung. Laut Wanjin, Qin Chen melihat sekeliling dan melihat napas dingin melonjak, yang membuat Qin Chen merasa sangat nyaman. Lagi pula, dibandingkan dengan Yin Qi, apalagi yang bisa dibandingkan dengan asal mula kematian di dunia bawah. Ini? Apakah wilayah mansion gelapmu? Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Laut Wanjin terletak di perbatasan mansion gelap. Tentu saja. Fang Muring berkata sambil tersenyum. Begitu dia mengangkat tangannya, slip batu giok muncul di tangannya dan langsung dikirim ke Qin Chen. Ini adalah peta terperinci dari mansion gelapku dan beberapa peta kasar dari area lain di wilayah bintang 13 selatan. Kamu dapat melihatnya. Fang Muring sekarang juga tahu bahwa Qin Chen baru saja datang ke laut kosmik, dan banyak hal yang tidak jelas. Kesadaran ilahi Qin Chen menyapu slip batu giok, dan peta kompleks langsung muncul di benak Qin Chen. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah tahu posisinya saat ini. Ledakan. Pada saat ini, Dewa Iblis Dang mengangkat tangannya, dan sebuah kapal kuno muncul di antara langit dan bumi. Kapal itu sangat besar dan mengjulang. Begitu muncul, Yin Qi di sekitarnya didorong keluar lapis demi lapis. Nona, Xia Qin muda, dan Linglong, ayo cepat pergi. Meskipun di laut Wanjin saat ini cukup aman, kita harus berhati-hati. Dangdi mengat membuka mulutnya dan berkata bahwa dia masih takut saat ini. Qin Chen, kamu menyelamatkanku kali ini. Ayahku pasti sangat ingin bertemu denganmu. Ayo pergi. Fang Muring tidak naik kapal untuk pertama kalinya, tetapi berbalik untuk melihat Qin Chen dengan cahaya di matanya. Dewa Iblis Dang memandang Fang Muring dan Qin Chen. Matanya aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita muda itu mengambil inisiatif untuk mengundang seorang pria. Qin Chen tersenyum. Tepat ketika dia akan berbicara, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Hahaha, kakak, aku akan mengatakannya. Ada gerakan di sini sekarang. Benar saja, ada seseorang, dan ada kapal sebesar itu. Desis, kapal ini sangat berharga. Saudaraku, bukankah kita membuat pemungutan suara ini? Saya melihat sekelompok pria kuat dengan pisau tajam bergegas keluar dari lautan kegelapan. Orang-orang kuat ini compang kemping satu persatu, tetapi napas yang keluar sangat ganas. Mata mereka melintas di Fang Muring yang hadir. Beberapa orang dan kapal Zou dikorbankan oleh dan dimengat. Mata mereka sangat panas. Seolah-olah seorang pria kuat telah melihat seorang wanita terbuka. Itu adalah bandit yin. Fang Muring mengerutkan kening. Bandit yin mengacu pada beberapa bandit yang tinggal di Laut Wan Yin. Kondisi kehidupan Laut Wan Yin sangat buruk. Hampir semua orang yang berkeliaran di sini adalah seniman bela diri biasa. Mereka tidak memiliki sumber daya, dan kondisi kehidupan mereka sangat sulit. Saudaraku, ada dua wanita lain. Salah satu perampok kurus melihat Dewi Linglong dan Fang bergumam di antara kerumunan, dan segera matanya menyala dan berkata, terutama setelah melihat penampilan Dewi Linglong, air liurnya hampir mengalir. Diam, pria kekar terkemuka itu penuh dengan detasemen setengah langkah, menamparkan kepala bandit kurus, resimen tentara bayaran kita yang tak terkalahkan akan menjadi resimen tentara bayaran pertama di Laut Alam Semesta di masa depan, bagaimana kita bisa dikutuk oleh wanita dan membuat perampokan, mari kita merampok uang daripada nafsu, ingat. Ya, saudara, saya ingat. Pria kurus itu sudah lama dianiaya. Pria besar itu mengangguk puas, dan kemudian memandang Kin Chen Wu, orang-orang itu, serahkan kapal Zeus dengan patuh, yang dapat melindungi hidup Anda, jika tidak, Anda akan mati. Apakah Anda mendengar saya? Pria terkemuka memegang pisau dan mendengus. Ham, aku akan menunggumu untuk merampok. Kamu sangat berani. Dan Demon God mencibir dan mengangkat tangannya, dan kata besar sederhana, gelap, muncul di kapal Zeus. Ham, napas teror tersapu dari kata, gelap, mengguncang kehampaan. Ini, Zeus dari mansion gelap. Mata sekelompok perampok tiba-tiba melebar. Dalam keterkejutan mereka, tangan besar dewa iblis langsung menekannya. Boom, tangan besar sangkar berubah menjadi tirai surga yang mengejutkan. Ini melampaui yang kuat. Kelompok bandit ini tampak sangat ketakutan, satu persatu terikat oleh kekosongan ini, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Iblis tua, biarkan mereka pergi. Fang Muring tiba-tiba berbicara. Iblis tua tercengang dan menatap Fang bergumam. Ini keberuntungan bagiku untuk melarikan diri dengan keberuntungan sebelumnya. Lebih baik tidak membuat terlalu banyak kejahatan. Fang Muring berkata dengan lemah. Dang Demon Gadzun tertawa dan langsung mengusir bandit itu. Siakin muda, ayo pergi. Dang Demon Gadzun tersenyum dan berkata, Kali ini, jika bukan karena Anda, nona dan saya akan kurang beruntung. Rumah gelap saya akan sangat berterima kasih. Terlebih lagi, jika Siakin muda membutuhkan bantuan rumah gelap saya. Anda juga dapat berbicara. Rumah gelap saya bertanggung jawab atas banyak wilayah di wilayah bintang 13 selatan, dan pasti akan dapat memecahkan masalah bagi Siakin muda. Petik 2. Mata Qin Chen berkilat. Sekarang dia dan maha guru Xiao Yao tersesat. Jika dia ingin menemukan satu sama lain, sangat sulit untuk mengandalkan dirinya sendiri di lautan kosmik yang luas, tetapi mungkin lebih mudah untuk melakukannya dengan bantuan dari Mansion Gelap. Ben Cao sangat membutuhkan bantuan dari Mansion Gelap. Kalau begitu, ayo pergi. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Segera, sekelompok orang menukik Zeus, dan Zeus memancarkan kekuatan ruang dan menghilang di Laut Wanyin. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya pergi ke inti dari rumah gelap. Seperti yang diharapkan Dewa Iblis Dang, ketika orang kuat lainnya di tempat rahasia Guiksu kembali ke laut kosmik dengan selamat, berita tentang tempat rahasia Guiksu telah meledak di seluruh wilayah bintang 13 selatan. Secara khusus, tempat rahasia Guiksu dihancurkan secara misterius, dan berita bahwa Dewa yang jauh dan keluarga kegelapan bersatu melawan Dewa. Iblis Fudang dan Muling, putri dari Master Mansion Gelap, segera menimbulkan sensasi di seluruh selatan, wilayah bintang 13. Ledakan, sebuah batu mengaduk ribuan ombak. Setelah berita penghancuran tempat rahasia Guiksu tersebar, seluruh wilayah bintang 13 selatan terkejut, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Berita itu menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Berita tentang penghancuran tempat rahasia Guiksu benar-benar menakjubkan. Perlu dicatat bahwa tempat rahasia Guiksu terkenal di seluruh lautan alam semesta. Dikatakan bahwa itu ditinggalkan oleh Master Tingkat Tinggi di zaman kuno, dan beberapa kekuatan asli dari Master Tingkat Tinggi itu tetap ada di dalamnya. Kekuatan sumber sutra ini mengandung pencapaian ruang tingkat atas. Selama Anda mendapatkan jejak, Anda bisa diharapkan menjadi orang yang super kuat. Di Laut Kosmik, sangat sulit untuk menjadi orang yang sangat kuat, terutama untuk beberapa orang yang kuat, tanpa peluang dan sumber daya yang cukup, hampir tidak mungkin untuk menjadi orang yang sangat kuat. Ada beberapa talenta dari pasukan teratas dan beberapa tanah harta karun yang dapat digunakan untuk berkultivasi, tetapi bagi praktisi biasa ini, jika mereka secara tidak sengaja dapat memasuki tempat rahasia Guiksu, itu adalah kesempatan terbesar untuk terlepas dari yang kuat. Tentu saja, tidak mudah untuk memasuki tempat rahasia Guiksu. Tidak ada yang tahu kapan tempat rahasia Guiksu akan dibuka. Namun, selama miliaran tahun terakhir, beberapa orang kuat telah menembus alam transendensi. Tapi sekarang, tempat rahasia seperti itu telah dihancurkan. Bagaimana mungkin orang tidak kaget ketika berita seperti itu keluar? Berita ini tidak hanya disampaikan dalam latihan santai, tetapi juga menimbulkan sensasi yang mengejutkan di antara beberapa pasukan papan atas. Karena dibandingkan dengan pasukan kasual ini, pasukan top ini tahu lebih banyak, dan tahu bahwa tempat rahasia Guiksu kemungkinan besar terbentuk setelah jatuhnya seorang pria kuat tingkat besar yang mengendalikan sumber ruang. Pada masa itu, orang kuat ini terkenal di seluruh lautan alam semesta, belum lagi di wilayah bintang 13 selatan. Selama bertahun-tahun, banyak kekuatan besar semua ingin memasuki tempat rahasia Guiksu dan mendapatkan warisan dari kekuatan besar itu, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa tempat rahasia Guiksu dihancurkan? Bisakah dikatakan bahwa seseorang telah mendapatkan warisan dari kekuatan besar itu? Periksa? Pastikan untuk memeriksanya untukku. Perintah datang dari semua kekuatan besar, dan kekuatan besar bergerak. Jika tempat rahasia Guiksu hanya karena tenggat waktu sudah habis dan energinya habis, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika seseorang mendapatkan warisan dari kekuatan besar itu, tentu saja, harta seperti itu tidak bisa ditinggalkan. Akibatnya, peristiwa di tempat rahasia Guiksu telah dirangkum dari berbagai saluran, dan tidak ada berita halus yang tertinggal. Berita tentang dewa yang jauh, detasemen keluarga gelap, dewa iblis Dang dan Qin Chen secara alami paling menarik. Apa? Tempat rahasia Guiksu dihancurkan. Dewa jauh dari keluarga Tuobaku ada di dalamnya saat itu. Tapi dia tidak keluar hidup-hidup. Pada saat ini, di depan langit berbintang kuno, seorang pria parubaya dengan nafas terpisah memberi hormat ke kekosongan yang jauh, kepalanya sedikit tertunduk, dan ekspresinya penuh hormat. Di kehampaan di depan, ada sepasang murid yang luar biasa, yang tergantung di langit berbintang yang tak berujung, seperti dua nebula besar, yang berisi pengoperasian segala sesuatu di dunia, dan dapat melihat melalui segala sesuatu di dunia. Ini adalah pria kuat tingkat atas, yang menunjukkan tubuhnya dari Fasyang. Dia adalah leluhur keluarga bangsawan. Tuoba, Lao Su, Dewa Yuandao secara tidak sengaja memasuki tempat rahasia Guiksu sebelumnya. Saat itu, Putri Kepala Rumah Gelap dan Dewa Iblis sedang juga ada di sana. Dewa Yuandao siap menangkap Putri Kepala Rumah Gelap dan membawanya kembali ke keluarga Tuoba saya. Pada saat itu, dia bergandengan tangan dengan detasemen keluarga gelap. Jelas bahwa dia berada di atas angin, tetapi dia tidak tahu hasil hidup dan mati, dan tidak pernah pergi tempat rahasia Guiksu. Sebaliknya, Dewa Iblis sedang berjalan keluar hidup-hidup, dan tempat rahasia Guiksu dihancurkan. Kami ragu bahwa tempat rahasia Guiksu dihancurkan penghancuran lingkungan bukanlah kecelakaan. Kemungkinan besar seseorang telah menyelesaikan beberapa persyaratan tempat rahasia Guiksu. Pria Parubaya itu dengan hormat berkata, Oh, apakah Anda ragu bahwa orang-orang dari Mansion Gelap telah mewarisi tempat rahasia Guiksu? Di pupil ganda yang besar, ada cahaya redup yang dingin berkedip. Bawahan hanya curiga, tetapi mereka tidak berani membuat pernyataan gegabuh. Pergi dan selidiki segera, dan pastikan untuk menjelaskannya kepadaku. Nenek Moyang Tuoba berkata dengan suara dingin. Ya, pria Parubaya itu berbalik dan pergi dalam sekejap. Tempat rahasia Guiksu dikatakan berada ditinggalkan oleh yang itu. Jika ada warisan, saya akan mendapatkannya. Pupil ganda besar dengan dingin yang tak ada habisnya, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Di benua tak berujung, kekuatan gelap melonjak. Pada saat ini, di jurang benua yang gelap, ledakan, kekuatan gelap yang luar biasa bergegas ke langit, dan sosok yang mengerikan perlahan bangkit dari jurang yang gelap. Itu adalah leluhur klan gelap. Sebelum jurang maut, seorang ahli yang juga memancarkan nafas detasemen gelap gemetar dan memberi hormat dengan hormat di depannya. Lao Tzu, kamu akhirnya keluar dari celah. Melihat leluhur gelap muncul, pria itu terkejut dan berkata, tetapi ekspresinya juga gelisah. Ham, bisakah aku tidak meninggalkan kartu itu? Leluhur gelap mendengus dingin, jika kamu tidak keluar lagi, aku khawatir tuan klan gelap yang terpisah akan mati. Apa yang kamu makan, Patriar klan gelap? Ini, pihak lain berlutut dengan bunyi gedebuk, dan tampak ketakutan. Lao Tzu, bawahanku pantas mati. Jika kamu gagal mempercayai Lao Tzu, tolong hukum Lao Tzu. Berhenti bicara omong kosong. Aku sudah tahu masalahnya. Murid leluhur gelap itu dingin, bocah itu, Hei Yu, meninggal secara tak terduga, dan mati di tempat rahasia Guiksu. Benar-benar aneh. Ada gelombang pembunuhan yang mengerikan di murid-muridnya? Bukankah aku membiarkan Hei Yu menjaga di luar alam semesta awal untuk mencegah seseorang melarikan diri dari alam semesta awal? Mengapa dia mati di tempat rahasia Guiksu? Alam semesta. Leluhur kegelapan bergumam, masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Kakek, bawahanku akan mengirim seseorang untuk melakukannya segera. Patriar gelap terhubung. Tidak perlu, masalah ini harus dilakukan oleh leluhur sendiri, dan tidak boleh ada kesalahan lagi. Kata-kata jatuh, leluhur gelap melangkah keluar, boom, seluruh orang tiba-tiba menghilang ke langit. Pada saat ini, secara alami, Qin Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mereka mengambil kapal Zhou dan dengan cepat pergi ke markas besar rumah gelap itu. Kecepatan Zeus sangat cepat, dan itu melepaskan tanda unik dari rumah gelap itu. Tidak ada yang berani menghentikannya sepanjang jalan di Laut Wanyin yang penuh dengan bandit. Hanya satu hari kemudian, Qin Chen meninggalkan Laut Wanyin dan sepenuhnya memasuki wilayah mansion gelap. Zeus terbang sepanjang jalan. Sekitar tiga hari kemudian, ledakan, langit tempat Zeus berada tiba-tiba menjadi suram, dan napas yang mengerikan datang ke Qin Chen dan Zeus mereka. Ledakan, napas detasemen yang, mengerikan mengalir seperti lautan, dan langsung menyelimuti hadiah Zeus. suara mendesing. Di antara kapal-kapal, Qin Chen dan yang lainnya terkejut, satu persatu, bergegas ke langit, langsung keluar dari kapal, dan menatap langit dengan tatapan bermartabat. Saya melihat sungai besar yang mengalir dari langit yang tak berujung. Sungai itu begitu luas sehingga menutupi seluruh langit. Itu luas. Kemanapun saya lewati, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, seperti sekejap dari siang. Sudah malam, cahaya matahari yang terik menutupi sungai yang panjang, seolah-olah telah kehilangan warnanya. Pada saat ini, di sungai yang panjang, sosok yang menjulang terus naik dan turun, tidak dapat membedakan penampilannya. Tampaknya berada di kehampaan lain, tinggi di atas, seperti dewa, yang bisa menghancurkan langit dan bumi dengan menjentikkan jarinya. Melampaui yang kuat, upil Qin Chen menyusut. Orang ini jelas merupakan master super, dan dia juga yang terbaik di super. Setidaknya, napas yang dirasakan Qin Chen dari satu sama lain lebih mengerikan daripada dewa iblis dang dan dewa yang jauh. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat dewa iblis dang. Bukankah dikatakan bahwa kita telah datang ke wilayah mansion gelap? Bagaimana kita bisa menghadapi rintangan yang super kuat? Apakah itu? Benar saja, saya melihat wajah dewa iblis itu sangat tenang, dan dia tidak terlihat marah dan berubah warna karena terhalang. Pada saat ini, Fang Muring terkejut dan berkata, Paman Sankong, mengapa kamu di sini? Apakah ayahmu memintamu untuk datang? Hahaha. Di sungai yang panjang, tawa keras tiba-tiba terdengar, dan saat berikutnya, dengan ledakan, sosok yang menjulang keluar langsung. Ini adalah orang tua, dia tidak terlihat sangat tua. Ada bau yang mengerikan melonjak naik turun tubuhnya. Di mana dia lewat, kekosongan di sekelilingnya terus-menerus terlipat, membentuk lubang hitam yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Muling, apakah kamu masih tahu bahwa ayahmu peduli padamu? Apakah kamu tahu bahwa setelah ayahmu tahu tentangmu? Lelaki tua itu tersenyum, tetapi matanya yang menatap Fang Muring penuh dengan rampasan. Muring tidak berani lain kali. Paman Sankong, kamu harus berbicara dengan baik untukku di depan ayahmu. Fang Muring buru-buru berkata, dan perjalanan Muring ini bukannya tanpa panen. akan segera memasuki alam detasemen, sama sekali. Tidak masalah. Oh, mata lelaki tua itu berbinar, hahaha, tetapi untuk mengucapkan kata-kata yang baik untukmu, pamanmu Sankong tidak dapat menjaminmu. Kamu juga tahu temperamen Tuan Rumah. Sebaiknya kamu kembali dan berbicara dengannya sendiri. Kemudian, lelaki tua itu menoleh ke Dang Demon God, Dang Demon, kamu gagal melindungi wanita muda kali ini, apakah kamu tahu bahwa kamu bersalah? Ledakan, napas detasemen yang mengerikan menyapu dalam sekejap dan jatuh pada Dewa Iblis Dang. Qin Chen dan Dewi Linglong secara alami terpengaruh oleh nafas ini. Dewi Linglong mendengus kaku, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Mata Qin Chen berkedip, napasnya bergetar, dan kekuatan ruang yang tak terlihat menyebar, langsung menghalangi tekanan ini keluar dari tubuh. Awannya ringan dan anginnya ringan, yang membuat Dewi Cantik disamping memulihkan ekspresinya. Eh, orang tua itu secara tidak sengaja menatap Qin Chen, dan matanya berkedip. Budak tua itu bersalah. Selain itu, Dewa Iblis Dang Zun melengkungkan tangannya. Paman Sankong, itu bukan urusan Molau. Ini salah Muling sendiri, dan jika bukan Molau, Muling tidak akan hidup kembali. Fang Muling bergegas ke Dang Demon God untuk bertahan. Orang tua itu memandang Fang sambil bergumam tanpa berkata-kata, lalu menahan napas dan berkata, Anda dapat kembali dan menjelaskan hal ini kepada Tuhan secara pribadi. Sekarang, semua kembalilah bersama saya. Kata-kata jatuh. Orang tua itu sendiri yang memimpin, merobek kekosongan, dan terbang di depannya. Qin Chen dan yang lainnya mengikuti. Qin Chen, Ini adalah Dewa Sankong, tangan kanan penguasa Manshen, dan Menteri Tua Manshen Gelap. Dia bertarung dengan penguasa Manshen berkali-kali dan memiliki persahabatan seumur hidup dengannya, penguasa istana. Dalam perjalanan, Dewa Iblis Dang Diam Diam menjelaskan kepada Qin Chen. Qin Chen, jangan khawatir, Paman Sankong sangat baik, dan ayahku juga sangat baik. Dia pasti akan menyukaimu. Fang Muring mendekat dan berkata sambil tersenyum. Seperti saya, Qin Chen menyentuh hidungnya. Mengapa itu terdengar sangat aneh? Dewi Linglong di satu sisi, pertama menatap Fang Muring, lalu Qin Chen, dan matanya sedikit redup. Hah! Di depannya, Dewa Sankong melihat bahwa Fang Muring dan Qin Chen begitu dekat, menunjukkan sedikit kejutan, dan kemudian matanya menjadi tajam. Setan Sialan, datang ke sini. Dewa yang kosong menenggelamkan suaranya. Ia, sosok Dewa Iblis dan melintas, dan datang ke tubuh Dewa Sankong. Dalam hal kultivasi, pada kenyataannya, Dewa Iblis di puncak tidak jauh lebih lemah dari Dewa Kosong. Hanya saja untuk satu hal, Dewa Sankong adalah orang tua dari rumah gelap, yang memiliki hubungan khusus dengan tuan rumah. Untuk yang lain, Dewa Iblis dan terluka parah pada tahun-tahun itu, dan hanya setengah dari pencapaiannya yang tersisa. Dia sudah tua, lemah, sakit dan cacat, dan kemudian diselamatkan oleh penguasa rumah gelap. Jadi dia setia pada rumah gelap. Jadi dalam hal status, Dewa Iblis dan sebenarnya jauh lebih lemah daripada Dewa Sankong. Siapa orang ini? Sankong menatap Qin Chen di belakang matanya dan bertanya dengan mata menyipit. Tuan Hui Sankong, nama orang ini adalah Qin Chen, dan dia adalah Tianjiao yang tak tertandingi yang ditemui wanita muda itu di tempat rahasia Guiksu. Dia baik kepada kami dan menyelamatkan wanita muda itu di tempat rahasia Guiksu sebelumnya, jadi nona muda mengundangnya untuk datang dengan Dewi Linglong. Kunjungi rumah gelapku, Dewa Iblis dan menjawab dengan hati-hati. Dia tahu mengapa Dewa Sankong meminta begitu banyak. Selama itu adalah tingkat teratas dari mansion gelap, siapapun yang melihat wanita muda berjalan begitu dekat dengan seorang pria akan terkejut. Oh, apakah dia yang ingin dibunuh oleh klan gelap? Kamu dan Muling dibunuh oleh detasemen klan gelap karena dia. Senzun berkata dengan dingin. Tuan Sankong, apakah Anda tahu? Dewa Iblis sedang tercengang. Ham, kamu belum tahu. Jelas, hal-hal di ranah rahasia Guiksu telah menyebar ke seluruh wilayah Bintang 13 Selatan, belum lagi wilayah Bintang 13 Selatan. Bahkan di luar wilayah Bintang 13 Selatan, tempat-tempat lain di Laut Alam Semesta telah mendengarnya, Guiksu. Penghancuran diri dari tempat rahasia itu terlalu penting. Ketika Anda kembali ke rumah gelap, Anda dapat menjelaskan kepada tuan rumah besar itu. Dewa Sukong memandang Dewa Iblis sedang, Iblis tua, Iblis tua, bagaimana Anda ingin saya menyapa? Anda bukan orang yang tidak mengenal dunia. Pada masa itu, Anda juga penguasa Laut Iblis sedang. Tidak baik pergi berperang melawan kekuatan lain untuk demi orang luar. Biarkan wanita muda itu dalam bahaya. Untungnya, wanita muda itu tidak mengalami kecelakaan, jika tidak Anda akan mati. Tuan Sukong, Anda tidak tahu situasinya. Bahkan jika saya tidak menunggu leluhur batu giyok hitam untuk bertarung, Dewa yang jauh akan memikat pihak lain untuk menangkap wanita muda itu. Terlebih lagi, si yakin muda memiliki bakat luar biasa, dan dia adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Jika bukan karena si yakin muda, kita akan lebih berbahaya. Petik 2. Dewa, Iblis tampak tulus. Kebanggaan yang tak tertandingi. Senkong memandang Kinchen dengan acuh-ta'acuh dan tidak berkomentar. Dewa Sankong memandang Kinchen dan tidak berfluktuasi sama sekali karena kata-kata Dewa Iblis. Kebanggaan yang tak tertandingi, dia tersenyum tenang di dalam hatinya. Sebagai menteri tua dari rumah gelap, raksasa sejati, ahli di puncak reinkarnasi, apa yang belum dilihat Tianjiao. Di tempat-tempat seperti rumah gelap, akan ada orang kuat Tianjiao yang tak ada habisnya setiap tahun. Mereka seperti ikan mas menyeberangi sungai, bersaing untuk arus, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar dapat mencapai akhir, bahkan jika mereka mencapai transendensi. Terlebih lagi, bahkan jika ada beberapa karakter yang naik dari bawah sesekali, hasil akhirnya tidak lebih dari memasuki rumah gelap, menjadi anggota rumah gelap mereka, dan memegang posisi penting di beberapa bagian. Tapi dibandingkan dengan posisi seorang wanita muda, itu jauh sekali. Nona, saya pikir itu hanya iseng. Dewa yang kosong menghormati jalan yang gelap. Namun, meskipun dia berpikir begitu, dia masih harus mengatakan sesuatu. Setelah memikirkannya, dia melihat Dangdevil God, Dangdevil, kamu telah bersama wanita muda itu selama bertahun-tahun, dan kamu juga harus tahu harapan tuan rumah besar untuk wanita muda itu. Mansion tidak memiliki putra di bawah komandonya. Di masa depan, rumah gelap kemungkinan akan menjadi tanggung jawab wanita muda itu. Calon suami wanita muda itu harus menjadi orang terkenal di wilayah Bintang 13 Selatan dan bahkan Laut Alam Semesta, untuk membantu wanita muda itu lebih baik bertanggung jawab atas rumah gelap. Di masa depan, jika wanita muda itu bisa menjadi kepala rumah gelap, Anda telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan Anda tahu bahwa wanita muda itu adalah orang yang bernostalgia, masa depan Anda akan cerah, dan keturunan Anda akan juga menjadi menteri penting dari rumah gelapku di masa depan. Jadi, ada. Beberapa hal masih perlu Anda periksa. Jangan lengah. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Dewa Sankong memandang Dewa Iblis Dang dengan bermartabat. Aku, Dewa Iblis Dang adalah orang seperti itu. Dalam sekejap, dia mengerti arti dari Dewa Sankong. Ini untuk menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengendalikan orang-orang di sekitar wanita muda itu dengan baik. Dia berpikir sejenak dan berkata, Saya tahu apa yang Anda maksud, Tuan Sukong, tetapi siakin muda, dia sama sekali bukan arogansi biasa yang tak tertandingi. Bakat orang ini tidak pernah terdengar dalam hidup saya, dan orang tuannya juga sangat dikagumi. Jadi, petik 2, Ia tidak perlu menyebutkan apapun tentang Tianjiao yang tiada taranya. Dia berkata dengan lemah, Di dunia ini, saya telah melihat terlalu banyak hal. Yang disebut Tianjiao yang tak tertandingi adalah yang paling tidak aneh. Latar belakang adalah kartu seseorang yang paling kuat. Tanpa latar belakang, sekuat apapun bakatnya, itu hanya bekerja untuk orang lain. Dewa Sukong memandang Kinchen, Dang Iblis, saya tidak memiliki pendapat tentang bocah ini, tetapi putra ini dikejar oleh klan gelap di wilayah rahasia Guiksu sebelumnya. Meskipun klan gelap tidak lemah di kosmik laut, itu bukan yang besar. Kekuatan, dapat dilihat bahwa tidak boleh ada latar belakang besar di balik putra ini. Jika demikian, apa gunanya tidak peduli seberapa berbakatnya dia? Menerobos alam Transcendent saja bisa membuatnya menghabiskan potensi seumur hidupnya. Petik 2, Tidak, Tuan Sankong, siakin muda, dia, Dewa Iblis Dang juga ingin menjelaskan. Sukong Senzun mengangkat tangannya secara langsung, oke, jangan katakan apa-apa, dan saya tidak akan banyak memberi tahu Anda. Jika bocah ini mengetahui situasinya, yang terbaik adalah mengambil inisiatif untuk menjauh dari wanita muda itu, jika tidak ketika dia tiba, di rumah gelap, dialah yang akan sial pada saat itu. Hanya diriku sendiri, kata-kata itu jatuh, dan Dewa Sankong terus memimpin. Melihat bagian belakang Dewa Sankong, Dewa Iblis Dang tersenyum pahit, Dewa Sukong Zun jelas menganggap Kin Chen sebagai Tianjiao biasa. Dangdimengat Zun mengakui bahwa memang ada banyak Tianjiao biasa di rumah gelap, tetapi sejauh ini, Dangdimengat Zun belum pernah melihat bahwa kultifasi Transcendensi setengah langkah dapat membunuh Super. Singkirkan kesombongan yang kuat. Belum lagi rumah gelap, dia belum pernah mendengar tentang seluruh wilayah Bintang 13 Selatan. Itu sama sekali bukan Tianjiao, tetapi Iblis. Iblis tua, apa yang baru saja dikatakan Paman Sankong kepadamu? Di belakang, Fang Muring bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Dang Iblis Dewa Zun tersenyum, dan kemudian memandang Kin Chen, siakin muda, Nona muda saya jarang berhubungan dengan orang luar, dan dia relatif sederhana. Anda harus memperlakukannya lebih baik di masa depan. Jangan biarkan orang lain menggertaknya. Jangan khawatir, budak tua, aku akan mendukungmu. Kin Chen tertegun, Iblis tua, apa yang kamu bicarakan? Wajah Fang Muring dengan cepat memerah, seperti apel matang. Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pesta terus terbang, dan dibawah kepemimpinan Dewa Sankong, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dilipat olehnya. Sebagai orang superkuat kuno, Dewa Sukong secara alami memiliki pemahaman uniknya sendiri tentang ruang tahu. Faktanya, kehidupan orang yang sangat kuat hampir tidak ada habisnya, dan dia telah melompat keluar dari belenggu kekuatan kosmik biasa dan dapat memiliki banyak waktu. Titik, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang superkuat memiliki banyak aturan dan kekuatan sihir, yang tidak mudah. Namun, setelah melihat prinsip ruang angkasa Dewa Sukong, Qin Chen menyadari betapa mengerikannya asal-usul ruang angkasa yang dia dapatkan di alam rahasia Guiqsu, bahkan jika itu adalah orang yang sangat kuat seperti Dewa Sukong, yang memiliki reinkarnasi berat dan merampok puncaknya, dari alam. Penguasaan ruang bersama tidak lebih dari sumber ruang yang Anda dapatkan. Wilayah mansion gelap itu sangat luas. dibutuhkan tujuh hari bahkan untuk orang yang sangat kuat dengan puncak untuk tiba. Faktanya, dengan status Dewa Sukong di rumah gelap, ia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan tanpa takut akan potensi apapun di rumah gelap. Kekuatan dan bahaya, jika tidak, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk berubah menjadi yang kuat. Tujuh hari kemudian, Suwa, dengan kilatan sosoknya, Dewa Sukong muncul di kota yang mengjulang tinggi dengan semua orang dalam sekejap. Rumah besar yang gelap tidak sesederhana istana, tetapi sebuah kota besar yang tergantung dalam kehampaan yang gelap. Itu tergantung di alam semesta gelap yang tak berujung, sebesar bintang. Di luar rumah gelap, ada susunan besar, yang merupakan susunan penjaga rumah gelap. Selain itu, di sekitar rumah gelap, ada kekuatan gelap yang mengerikan, yang sangat istimewa, jika orang biasa tidak dapat. Menahannya untuk menyentuh satu sen pun. Mendekati rumah gelap dan merasakan kekuatan gelap di sekitarnya, Qin Chen tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutan, Hei, kekuatan gelap ini sebenarnya sangat mirip dengan kekuatan gelap Luotian yang saya tangkap di sungai bintang gelap. Meskipun tablet batu langit gelap diperoleh sendiri dari galaksi dunia bawah, jelas bahwa itu sama sekali bukan objek alam semesta awal, tetapi berasal dari laut kosmik. Apakah ini terkait dengan rumah gelap ini? Dalam meditasinya, Qin Chen dan beberapa lainnya telah datang ke gerbang rumah gelap. Saya melihat beberapa penjaga yang mengesankan di luar. Gerbang rumah gelap, semuanya adalah kultivasi tertinggi. Apakah penjaga itu begitu sibuk? Penjaga yang mengesankan ini melihat pengunjung dan akan maju ke depan untuk bertanya. Setelah melihat pengunjung dengan jelas, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan pada saat yang sama, mereka menunjukkan keterkejutan, berlutut dan memberi hormat satu per satu, saya telah melihat Tuhan Sukong, Nonada, dan Iblis Tua. Terima kasih telah menonton!